Diceritakan, satu tahun berlalu sejak Prabu Basupati di Istana Negara Wirotol, menggelar pernikahan Raden Basukesti dan Raden Basunondo. Pada suatu hari, Dewi Brahmoneki datang menghadap dan meminta tolong, supaya Prabu Basupati mencarikan jodoh untuk Raden Manonbolo dan Raden Paridharmo. Prabu Basupati kemudian memanggil Patih Wakisworo, untuk menanyakan kedua putrinya yang bernama Dewi Swadi dan Dewi Subahni. Adapun putra sulung Patih Wakisworo bernama Aryo Swado, telah menjadi punggawa negara Wirotol. Ketika Prabu Basupati menyampaikan maksudnya, ingin menikahkan Dewi Swadi dengan Raden Manonbolo, serta Dewi Subahni dengan Raden Paridharmo, Patih Wakisworo langsung menyatakan setuju. Maka, pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah pernikahan ganda di Istana Wirotol. Resi Manu Monoso juga datang menghadiri perkawinan adik-adiknya itu, namun tidak bersama Dewi Retnowati, karena saat itu sedang mengandung. Setelah upacara pernikahan selesai, Prabu Basupati lalu mengangkat kedua keponakannya itu, menjadi pegawai negara Wirotol. Raden Manonbolo dijadikan pendeta, bergelar Resi Manonbolo. Sedangkan, Raden Paridharmo dijadikan penggawa, bergelar Aryo Paridharmo. Diceritakan, dalam perjalanan pulang ke Gunung Sapto Argo, Resi Manu Monoso melihat sebuah pohon yang hanya memiliki buah satu butir, namun terlihat bersinar menyilaukan. Buah itu kemudian dipetiknya dan dibawa pulang. Sesampainya di pertapaan Rataung, Resi Manu Monoso memberikan buah yang bersinar itu kepada Dewi Retnowati. Tepat tengah hari, Dewi Retnowati memakan buah pemberian suaminya tersebut. Ternyata rasanya sangat manis dan menyegarkan. Tiba-tiba, di luar terdengar suara ribut-ribut. Resi Manu Monoso dan Dewi Retnowati segera keluar, memeriksa dan melihat di halaman Padepokan. Resi Manu Monoso dan Dewi Retnowati melihat Putut Supolowo dan Janggan Semaro, sedang berkelahi melawan sesosok makhluk Gandarwo. Gandarwo itu mengamuk, dan meminta supaya buah miliknya dikembalikan. Resi Manu Monoso segera melerai perkelahian itu, dan menanyakan asal-usul si Gandarwo. Mahklub Gandarwo itu mengaku bernama, Satru Topo. Ia bercerita, pada suatu hari dirinya mendapatkan bibit pohon sumarwono. Pohon itu kelah akan berbuah satu kali, dan barang siapa yang memakannya, akan menurunkan tokoh-tokoh besar di tanah Jawa. Maka, Gandarwo Satru Topo kemudian menanam bibit pohon itu, dan merawatnya setiap hari hingga akhirnya berbuah. Sungguh malang, ketika Resi Manu Monoso kebetulan lewat dan memetik buah itu, Gandarwo Satru Topo sedang ketiduran. Mendengar cerita itu, Resi Manu Monoso merasa sangat bersalah, karena telah mengambil buah milik orang lain. Tadinya ia mengira, buah itu tumbuh liar begitu saja, seperti pohon-pohon lainnya di sekitar situ. Gandarwo Satru Topo sebenarnya sangat kecewa, namun saat melihat Dewi Retnowati yang sedang mengandung, ia akhirnya merelakan buah itu. Namun, sebagai gantinya, Gandarwo Satru Topo meminta, supaya diizinkan menitis kepada janin yang dikandung Dewi Retnowati. Resi Manu Monoso mengamati sosok Gandarwo Satru Topo yang berwujud mahluk halus, namun sepertinya memiliki sifat yang polos dan jujur. Maka, ia lalu mengizinkan, apabila Gandarwo Satru Topo menitis kepada calon anaknya. Gandarwo Satru Topo sangat senang, ia kemudian masuk ke dalam kandungan Dewi Retnowati. Ketika kandungannya memasuki usia 9 bulan, Dewi Retnowati pun melahirkan. Akan tetapi, bayi yang dilahirkannya berukuran sangat besar, dan terbungkus oleh semacam selaput keras. Dewi Retnowati sendiri meninggal dunia, akibat persalinan yang tak wajar itu, dan Sukmanya kembali ke kahyangan sebagai bidadari. Resi Manu Monoso sangat berduka. Ia berusaha membuka bungkus bayi itu, namun tidak berhasil. Putut Supolowo dan Janggan Semarow juga mencoba, namun mereka juga tidak mampu membuka bungkus bayi berukuran besar itu. Pada saat itulah, Batoro Narodo turun dari kahyangan, menemui resi Manu Monoso. Ia menjelaskan, mengapa ukuran bayi berbungkus yang dilahirkan Dewi Retnowati itu sangat besar, adalah karena di dalamnya, berisi tiga orang bayi laki-laki. Bungkus itu dapat dibuka, hanya jika resi Manu Monoso membantu kahyangan Suroloyo, yang saat ini diserang musuh dari negara Nusorukmi, yang dipimpin Prabu Kalimantoro. Batoro Narodo kemudian bercerita, bahwa Prabu Kalimantoro datang ke kahyangan Suroloyo, untuk melamar Batari Gagar Mayang sebagai permaisuri. Namun, ditolak oleh Batoro Endro. Merasa tersinggung, Prabu Kalimantoro dan saudara-saudaranya, lantas mengamuk menyerang para dewa. Menurut petunjuk dari Batoro Guru di kahyangan Jonggring Saloko, Prabu Kalimantoro hanya bisa dikalahkan oleh resi Manu Monoso, dengan menggunakan bayi berbungkus, yang baru saja dilahirkan Dewi Retnowati. Resi Manu Monoso menyanggupi hal itu. Ia lalu berangkat bersama Batoro Narodo menuju kahyangan Suroloyo, sambil menggendong ketiga bayinya yang terbungkus menjadi satu itu. Putut Suroloo dan Janggan Semaro, juga ikut serta. Terima kasih telah menonton! Resi Manu Monoso telah sampai di kahyangan Suroloyo, dan langsung berhadapan dengan pasukan negara Nusorukni. Putut Suroloo ikut bertempur, menewaskan banyak prajurit musuh. Rabu Kalimantoro tampak berbaris bersama saudara-saudaranya, yang bernama, Patih Ardo Dedali, Aryo Korowelang, dan Garudo Banatoro. Dalam pertempuran sebelumnya, Batoro Enro dan para Dewa, tidak mampu mengalahkan mereka, karena setiap kali ada yang terluka atau terbunuh, akan segera bangkit kembali setelah mendapatkan kibasan sayap Garudo Banatoro. Resi Manu Monoso yang telah mendapatkan petunjuk dari Batoro Narodo, segera bersiap untuk melemparkan bayi berbungkusnya. Ia paham, hal ini sangat berbahaya. Namun, hanya dengan cara demikian, ketiga bayinya bisa terbebas dari selaput pembungkus. Maka, ketika mendapatkan waktu yang tepat, Resi Manu Monoso melemparkan bayi berbungkusnya itu ke arah musuh. Bayi berbungkus itu melayang secepat kilat, dan membentur kepala Prabu Kalimantoro, lalu mental, dan berturut-turut mengenai Patih Ardo Dedali, Aryo Korowelang, dan Garudo Banatoro. Mereka semua roboh kehilangan nyawa, dan secara ajaib, jasad masing-masing berubah wujud menjadi pusaka. Prabu Kalimantoro berubah menjadi sebuah kitab, Patih Ardo Dedali menjadi sebatang anak panah, Aryo Korowelang menjadi sebatang tombak, dan, Garudo Banatoro menjadi sebuah payung. Di lain pihak, selaput pembungkus bayi robek pula, sehingga ketiga putra Resi Manu Monoso kini bebas merdeka. Ketiga bayi laki-laki itu menangis bersamaan, membuat Resi Manu Monoso kesulitan menentukan siapa yang lebih tua, dan siapa yang lebih muda. Batoro Narodo lalu memberikan petunjuk, sehingga Resi Manu Monoso dapat menetapkan urutan usia, bagi ketiga putranya itu. Yang paling tua adalah titisan Gandharwo Satru Topo, diberi nama, Bambang Satru Kem. Yang nomor dua diberi nama, Bambang Sri Yati. Sedangkan yang paling muda diberi nama, Bambang Manu Modewo. Batoro Endro berterima kasih atas bantuan Resi Manu Monoso, mengalahkan para musuh kahyangan, dan bersiap memberikan hadiah kepadanya. Namun, Resi Manu Monoso meminta anugerah untuk ketiga anaknya saja, supaya bisa tetap hidup meskipun ditinggal ibu mereka. Maka, Batoro Endro memberikan anugerah, apabila ketiga bayi itu menghisap jari tangan mereka sendiri, maka dari jari itu akan memancar keluar air susu, sampai kelah mereka berusia dua tahun. Resi Manu Monoso sangat berterima kasih atas anugerah ajaib itu. Sementara itu, Batoro Narodo telah memberi nama kepada pusaka-pusaka, yang berasal dari jasad para musuh kahyangan tadi. Rabu Kalimantoro yang telah berubah menjadi kitab, diberi nama, Serat Kalimosodo. Namun, lembaran-lembaran kitab itu masih kosong tanpa tulisan. Batoro Narodo meramalkan, kelah akan ada keturunan resi Manu Monoso, bernama resi Abioso, yang mampu menulisi kitab kosong itu, dengan ajaran-ajaran kesempurnaan hidup. Sementara itu, anak panah yang berasal dari jasad Patih Ardo Dedali, diberi nama, Panah Ardo Dedali. Sedangkan, tombak yang tercipta dari jasad Aryo Korowelang, diberi nama, Tombak Korowelang. Adapun Garudo Banatoro yang berubah menjadi payung pusaka, diberi nama, Payung Tunggul Nogo. Batoro Narodo lalu menitipkan keempat pusaka itu kepada Batoro Endro, supaya disimpan, dan kelak hendaknya diberikan kepada anak keturunan resi Manu Monoso. Batoro Endro kemudian menerima dan menyanggupi permintaan itu. Setelah dirasa cukup, resi Manu Monoso lalu mohon pamit menginggalkan kahyangan Suroloyo, dengan disertai putut Supolowo dan Janggan Semaro. Mereka masing-masing menggendong bayi, yakni Bambang Satrukem, Bambang Sriati, dan Bambang Manu Modewo. Diceritakan, di Gunung Sapto Argo, resi Manu Monoso sedang berbincang dengan Janggan Semaro dan Putut Supolowo. Tiba-tiba, datang utusan dari Istana Wiroto, yakni Aryo Suedo, yang menyampaikan berita duka, bahwa Prabu Basupati, Dewi Wakiswari, Dewi Awanti, serta Dewi Brahmoneki, telah meninggal dunia, karena keracunan masakan jamur. Resi Manu Monoso sangat sedih, dan segera berangkat menuju Istana Wiroto. Diceritakan, sesampainya di Istana Wiroto, resi Manu Monoso melihat semuanya telah berkumpul. Upacara pemakaman terhadap mereka berempat kemudian diselenggarakan dalam suasana harung, dengan dipimpin Raden Basumurti, selaku putra sulung Prabu Basupati. Beberapa pekan kemudian, Raden Basumurti dilantik menjadi Raja Wiroto yang baru, bergelar, Prabu Basumurti. Patih Wakiswari yang sudah tua mengundurkan diri, dan menjadi pendeta, bergelar resi Wakiswari. Kedudukannya sebagai menteri utama digantikan oleh adik Ipar Prabu Basumurti, bergelar, Patih Jatikondo, yakni adik Dewi Jatiswari. Sementara itu, Aryo Suedo, putra resi Wakiswaro, juga menjadi pendeta, bergelar, resi Wadowoko. Prabu Basumurti juga menawarkan kedudukan kepada resi Manu Monoso. Akan tetapi, resi Manu Monoso menolak, dan menyatakan lebih suka menyepi di Gunung Sabto Argo sebagai pertapa, dan sesekali saja berkunjung ke Istana Wiroto sebagai saudara, bukan sebagai pejabat. Prabu Basumurti tidak dapat memaksa sepupunya itu. Setelah masa berkabung usai, resi Manu Monoso dan kedua adiknya, mohon pamit, kembali ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!